Dan di studio sudah ada Prof. Azumardi Azra. Prof. Azu, selamat pagi sekali lagi, salam sehat. Selamat pagi, salam merdeka. Salam merdeka. Prof, saya dengan Niluh tadi di awal laporan khusus ini kita mengatakan ada rasa terharu juga sih melihat bahwa perayaan kali ini bisa kembali seperti sebelum pandemi. Dua tahun kita tidak melihat ini, masyarakat bisa melihat langsung, bahkan mendaftar boleh hadir di istana begitu. Prof. Azu sendiri melihatnya seperti apa? Ya kalau saya sih selalu optimis sama Indonesia itu. Walaupun kadang-kadang saya tambahin istilahnya itu guarded optimism. Jadi optimisme yang terpelihara, yang terjaga lah. Jadi artinya optimisme yang bukan tanpa alasan. Harus ada alasannya. Jadi menurut saya sejauh ini sih di ulang tahun kemerdekaan 77 tahun ini, saya kira kita masih punya alasan untuk optimis lah. Menurut saya sih memang apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kemarin ya kita apresiasi lah. Di pidato kenegaraan di DPR ya. Di pidato kenegaraan kemarin ya. Walaupun itu baru satu sisi ya dari sudut pemerintah. Tapi dari sudut masyarakat, khususnya masyarakat sipil. Seperti saya misalnya ada catatan-catatan yang saya kira harus disampaikan kepada pemerintah supaya optimisme kita itu semakin meningkat. Kita optimis si Indonesia ini bisa bertahan ya dengan keragamannya yang luar biasa. Itu bertahan dan juga di tengah pandemi COVID-19 yang memang menimbulkan krisis di mana-mana ya Indonesia juga terkena. Tapi kita masih punya catatan-catatan agar ada hal-hal yang sebetulnya bisa dilakukan oleh pemerintah agar optimisme kita ini bisa terwujud ya. Bisa terwujud menjelang 100 tahun kemerdekaan Indonesia nanti di mana Indonesia itu akan menjadi negara terbesar ekonominya yang keempat atau kelima. Apa-apa catatan Prof terkait dengan apa yang harus kita disampaikan harusnya oleh pemerintah? Ya seharusnya menurut saya Presiden Jokowi juga menghimbau partisipasi masyarakat yang lebih luas ya. Kemarin kan menurut saya sih Presiden Jokowi baru menyampaikan apa hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Walaupun juga sebetulnya tidak sepenuhnya sempurna. Misalnya Presiden Jokowi bilang bahwa kita masih mampu memberikan subsidi. Jadi untuk misalnya BBM, untuk LPG, dan untuk listrik misalnya. Itu tidak sepenuhnya benar yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu. Karena saya misalnya sebagai konsumen BBM dalam waktu 2 bulan ini 2-3 kali naik BBM-nya itu. Solarnya dari 12 ribu sekarang sudah 18 ribu lebih ya kan. Kemudian listrik yang tadinya kita beli 1 juta saya beli, itu dapat pulsanya itu 660-an. Sekarang cuma dapat 550-an. 555. Jadi itu beban masyarakat itu berkurang, bertambah ya kan. Dan ini tidak disinggung oleh Presiden Jokowi ya, karena listrik kita itu makin berkurang jelas ya. Mungkin kalau yang katakanlah mungkin 150 Watt atau 300 Watt mungkin masih dapat subsidi. Tapi itu kan hampir tidak ada. Mungkin hanya di desa-desa, di kota sudah tidak ada itu. Kalau kita mau memasang listrik, sekarang ini minimal mungkin berapa? 2.500 atau 3.500 Watt. Jadi saya kira gambaran yang diberikan oleh Presiden Jokowi belum sepenuhnya lengkap. Dan oleh karena itu kita perlu melengkapi dan kita mengharapkan partisipasi masyarakat yang lebih luas. Jadi kemarin itu Presiden Jokowi saya kira mungkin lupa ya, mengingatkan bahwa peran masyarakat itu sangat penting di dalam rangka mencapai kebangkitan, bangkit secara lebih cepat, bangkit secara lebih kuat. Itu partisipasi masyarakat sangat penting ya, karena pemerintah memiliki keterbatasannya. Ya, dalam edisi khusus Harian Kompas yang terbit kemarin itu 16 Agustus, Prof sebetulnya Presiden sudah menyatakan bahwa ini memang kerja bersama, hanya memang di pidato kenegaraan. Saya setuju tuh, alangkah baiknya kalau itu juga diucapkan kembali ya. Karena pandemi selama 2 tahun, 2020 hingga 2021 di wawancara dengan Harian Kompas, Presiden mengatakan itu kalau tidak dibantu oleh partisipasi masyarakat, tidak mungkin itu terlampaui dengan sedemikian rupa begitu. Nah ini juga seharusnya menjadi pekerjaan dari pemerintah untuk terus mengajak kita bergandingan tangan menghadapi situasi ekonomi yang akan sulit diprediksi. Ya, misalnya meningkatkan solidaritas ya di kalangan masyarakat kita untuk membantu mereka yang sangat terdampak oleh kenaikan harga. Bayangkan aja misalnya harga gulam, apa, pacabai merah terus meningkat. Butuhan pokok ya, Prof ya. 80 ribu misalnya. Ya, benar. Bawang misalnya. Minyak goreng yang belum selesai juga. Minyak goreng yang belum selesai-selesai masih tinggi harganya. Nah, jadi saya kira Presiden memang betul dalam wawancara di Kompas itu, harian Kompas itu bahwa keberhasilan Indonesia dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 itu juga tidak lepas dari partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Mereka menggunakan rumah sakitnya, kliniknya, kemudian menggunakan sumber dayanya, banyak sekali nakes mereka yang meninggal. Itu jelas itu, partisipasi tidak seluruhnya kejangkau oleh pemerintah. Jadi oleh karena itu, langkah baiknya di dalam pidato kemarin itu, Presiden memberikan apresiasi, penghargaan, dan terima kasih kepada mereka yang telah turut berjuang habis-habisan dalam rangka menghadapi COVID-19 itu. Dan perjuangan kita belum selesai, mari kita lanjutkan ya. Iya kan, paling tidak sampai berakhirnya masa jawatan Presiden Jokowi nanti tanggal 20 Oktober 2024 itu, itu berakhirnya. Betul sekali, memang di masa pandemi COVID-19 kemarin itu benar-benar terlihat ya, bahwa kebersamaan kita, masyarakat Indonesia itu memang sebenarnya tinggi sekali ya. Tinggi sekali. Dan peran pemerintah di sini, ini yang kemudian diuji juga. Iya, betul. Tapi Prof, kalau kita bicara soal kebangkitan, kita tahu bahwa sebentar lagi ya kan? Sementara sedikit nih di istana masih patelaran budaya, atraksi tari-tarian, diperkirakan sampai 9.30, untuk kemudian 30 menit lagi nanti akan ada nyanyian-nyanyian, obade, sehingga menjelang ke pukul 10. Nah, silahkan nih loh, lanjutkan. Jadi, sekali lagi Prof, kita kalau kita bicara soal polarisasi di masyarakat, mesin politik sudah mulai bergerak nih Prof. Tentu kita tidak mengharapkan itu terjadi ya Prof, seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Kalau Prof melihat, bagaimana harusnya kita dan bagaimana harusnya pemerintah? Peringatan hari ini bisa nggak sih Prof, jadi momentum gitu supaya kita ini nggak lagi seperti 2014-2019. Menurut saya sih sangat jadi momentum ya. Saya melihat tanda-tanda yang positif, yang baik, yang membuat kita itu lebih optimis dengan politik Indonesia. Yang pertama, Presiden Jokowi sudah mengizinkan para menterinya untuk maju. Yang pertama maju menyatakan sebagai calon itu adalah Menhan, ya Pak Prabowo. Ini satu hal tanda yang positif, karena dengan begitu Presiden Jokowi menepis ke skeptisisme di kalah masyarakat yang masih ada itu yang berpikir nih Pak Jokowi maju lagi gitu, jabatan yang ketiga. Tapi dengan adanya Pak Prabowo, ya kan, yang akan maju nggak mungkin lah, Presiden Jokowi mau maju lagi kan nggak mungkin. Jadi ini menurut saya pertanda yang... Dan pendaftaran para peserta calon peserta pemilu kemarin kan juga sudah membuktikan bahwa itu sudah nggak ada lagi itu perpanjangan jabatannya. Jadi itu sangat... kita hargailah Presiden Jokowi yang mengizinkan para menterinya mungkin nanti air langga, mungkin siapa lagi gitu kan yang ada di dalam kabinet ya. Jadi ini menciptakan situasi politik yang lebih kondusif. Dan kita harapkan para pendukung, mantan pendukung ya, para pendukung yang dulu mendukung Presiden Jokowi supaya jangan terlalu banyak melakukan manuver-manuver politik kayak kemarin itu. Ya kan, karena ini sebetulnya tidak perlulah, tunggu aja nanti calon Capres dan Cawapres yang muncul ya. Kalau Pak Prabowo kan sudah hampir bisa dipastikan akan berpasangan dengan Pak Muhaimin misalnya. Mungkin ya kita tunggulah, saya kira yang akan datang ini menurut saya mungkin akan ada tiga atau empat pasangan ya. Jadi tidak terbelah betul seperti yang terjadi pada 2019. Nah oleh karena itulah menurut saya sih, pemilu kita 2024 nanti, Pilpres ya, itu tidak akan terlalu dikotomis ya, konfliktual seperti yang terjadi 2019. Dan saya juga nggak melihat bahwa pemilu kita yang akan datang, baik Pilpres maupun Pilek, itu akan menjadi ajang bagi kebangkitan kembali politik identitas. Misalnya, atau ya katakanlah politik identitas, identiti politik saya kira nggak lah. Tapi bahwa ada bau-bau primordialismenya, orang mendukung calon yang sesuku dengan dia, atau mungkin juga mungkin seagama. Itu hal yang primordial. Primordial yang abadi, orang itu selalu punya rasa lebih dekat mungkin dengan orang yang sesuku, orang sepulau, orang seprovinsi itu lebih dekat. Jadi itu saya kira tidak perlu kita besar-besarkan, kita terlalu apa, kita, itu akan, makanya dari sudut kita sebetulnya, saya khususnya sebagai Dewan Pers, Ketua Dewan Pers, mengkampanyekan apa yang kita sebut sebagai pemilu damai. Ayo kita damai dan media-media jangan misalnya membuat dikotomi menggunakan istilah-istilah diksi-diksi yang merendahkan satu kelompok. Satu kelompok disebut ini, satu kelompok lain disebut ini. Itu tidak perlulah, hilangkan aja semuanya. Itu yang penting pemilu kita damai, Indonesia akan semakin besar, semakin jaya. Di situlah letak optimisme kita pada Indonesia. Ya, oke. Jadi momentum-momentum yang nasionalisme kita kemudian bisa tumbuh, yang penting sekali ini menghadirkan pesan-pesan. Tidak apa-apa diulang-ulang setiap saat sama Prof. Jumat Jajah bahwa di sisi ini ada pesan damai, di sisi sana ada pesan damai. Supaya kemudian kita mengingat demokrasi ini cuma jalan saja dan hasilnya adalah semuanya untuk Indonesia. Benar sekali. Kita lihat di istana lagi, Bayu. Ini masih berlangsung tari-tarian dari berbagai daerah. Jadi memang kalau kita lihat setiap tahun itu selalu ada atraksi budaya. Kita katakan ya di istana. Sebenarnya ini bukan hanya sekedar sebuah hiburan menunjukkan soal kekayaan budaya kita. Tetapi ini bisa juga kita maknai sebagai kebersamaan ya Prof. Iya betul. Kebersamaan dan juga segaligus inovasi-inovasi. Itu kan yang barusan itu seperti tari saman. Tapi kemudian memakai topi sombreros ala Spanyol Portugis gitu kan. Ini kan luar biasa. Nah inilah yang selalu kita akan lihat di dalam sebuah acara-acara seperti peringatan hari kemerdekaan kali ini. Prof, tapi kalau kita nih mengajak generasi muda menyaksikan mungkin melalui layar televisi atau streaming. Gaya-gaya anak muda kan nggak mau nonton TV tapi streaming. Sekarang semuanya di handphone ya Bayu ya. Atau di gadget mereka. Ini masih nggak sih kita bisa menimbulkan rasa nasionalisme lewat peringatan-peringatan seperti ini menurut Prof. Aju atau ada masukan. Bagaimana agar ini nih nilai-nilai nasionalismenya nyampe ke generasi muda sekarang Prof. Kalau menurut saya sih jangan pernah underestimate, jangan pernah meremehkan generasi muda kita sebagai tidak nasionalistik, tidak cinta tanah air. Jadi kadang-kadang kan generasi seperti saya ini yang sudah jadul ya zaman dulu itu memang wah anak-anak muda kita ini sekarang nggak peduli sama Indonesia. Nggak punya, nggak tahu Pancasila gitu dan macam-macam lah. Menurut saya sih ya itu berlebihan lah. Karena apa? Karena anak-anak kita itu yang muda-muda itu yang remaja bahkan kemudian mungkin generasi cucu saya itu cinta Indonesia itu kuat loh. Saya pengalaman saya di misalnya di LPDP itu sebagai salah satu pengurus di situ ya. Itu saya melihat anak-anak muda, anak-anak Indonesia yang dikirim ke luar negeri itu yang itu pengennya itu pulang semua itu sebetulnya ya kan. Dan cuma memang masalahnya itu kita tidak sepenuhnya mampu memfasilitasi mereka. Tapi bahwa mereka ingin setelah mendapatkan pendidikan itu pulang ke Indonesia, membangun Indonesia itu tinggi sekali. Tinggi sekali semangat itu. Karena itu kan menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan dia siswa yang di... Iya, kalau kita lihat dibandingkan dengan negara lain ya seperti misalnya India, China dan semacamnya itu. Sebagian besar mereka itu tinggal di tempat nggak pulang dia. Kalau orang Indonesia nggak. Pasti selalu ingin pulang. Itu yang nggak pulang itu jumlahnya dari 15 ribu yang dikirim oleh LPDP itu jumlahnya itu kurang dari 1 persen ke 0, sekian persen gitu kan. Jadi sedikit sekalilah tidak terlalu signifikan menurut saya. Jadi ini salah satu indikator bahwa anak-anak muda kita itu sebetulnya punya cinta Indonesia. Kecintaan pada Indonesia itu kuat sekali. Dan mereka punya cara tersendiri ya Prof ya? Punya cara tersendiri. Mengungkapkan rasa cinta mereka pada Indonesia itu. Jadi kalau misalnya mereka nggak cinta Indonesia, maka kemudian mereka udah berbondong-bondong gitu. Pergi ke Amerika, ke Eropa. Meninggalkan ini. Yang pintar-pintar itu udah berbondong-bondong. Dalam kenyataannya tidak juga ya kan. Yang pergi orang Indonesia ke luar negeri itu kebanyakan adalah mereka yang memang pendidikannya tidak memadai gitu ya. Sehingga kemudian harus bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia. Tapi kalau yang mendapatkan pendidikan yang tinggi, umumnya mereka ingin berbakti di Indonesia. Jadi saya tidak pernah, apa, tidak optimis ya pada generasi muda Indonesia. Tidak pernah menganggap mereka tidak punya cinta pada Indonesia. Tapi Prof, kalau kita bicara soal daya kritis anak-anak muda ini bagaimana Prof? Mereka itu sebetulnya cukup kritis. Mereka itu cukup kritis. Cuma memang kadang-kadang masih ada semacam gap ya, semacam kesenjangan generasi. Kalau generasi seperti saya atau mungkin generasi Mas Bayu itu tidak terlalu, atau Mbak Nilo itu tidak terlalu biasa bersikap kritis ya. Karena masih ditekankan sopan santun pada guru, pada orang tua gitu ya. Tapi generasi yang di atas itu, yang lebih muda lagi, itu biasanya sudah mereka lebih kritis. Justru lebih berani mereka ya. Lebih berani mengekspresikan, karena memang mereka melihat itu dari, menemukan itu dari gadget mereka, dari berbagai informasi yang mereka dapatkan gitu. Oleh karena itulah, saya sering sekali menekankan kepada para dosen dan guru, jangan menganggap anak-anak kita itu seperti orang bodoh, seperti kertas putih gitu. Berikanlah mereka, dorong mereka untuk bersikap kritis, bersikap inovatif gitu. Dan kita tidak usah merasa rendah diri, takut dikritik oleh anak-anak kita itu, tidak apa-apa. Itu juga penting, itu juga penting bagi kita sebagai orang tuanya. Iya, benar sekali. Jangan masih seperti zaman dulu, tidak boleh mereka ngomong seperti ini. Tidak boleh bersuara ya, di keluarga. Kalau kita melihat daya kritis anak-anak muda sekarang kan luar biasa, utamanya di media sosial seperti yang juga Prof sampaikan tadi. Tapi ini menurut Prof masih dalam koridor yang baik, koridor yang terjaga begitu? Nah itulah yang harus, saya kira harus ditekankan pada anak-anak muda kita itu. Kritisismenya sudah mulai muncul ya, mereka tidak dengan serta-merta menelan-nelan saja, menelan begitu saja informasinya. Tapi yang perlu ditekatkan menurut saya adalah kesantunan atau kortesi. Bagaimana menghormati orang, tidak mengeluarkan kata-kata kotor, ya kan, diksi-diksi yang menghina, merendahkan orang lain. Karena menurut sebuah survei, para pengguna media sosial di Indonesia itu termasuk yang paling kasar, yang paling tidak sopan. Tidak memiliki kortesi, tidak memiliki sopan santun gitu kira-kira. Nah inilah yang harus kita tingkatkan, kita ajar di rumah, kita bimbingan anak-anak kita itu, yuk kita berlaku sopan santun lah ya. Boleh kritis tapi harus sopan santun. Harus tetap terukur. Tetap terukur gitu. Jadi tidak kebablasan juga pola-pola kritis anak muda di media sosial utamanya ya Prof ya.